Pemisah uang tabungan sekolah tak kunjung dikembalikan puluhan orang tua siswa SDN Dharma Raja II Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mendatangi sekolah Rabu Pagi. Total uang tabungan yang belum dikembalikan tersebut mencapai 430 juta rupiah. Puluhan orang tua siswa mendatangi sekolah dasar negeri Dharma Raja II Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Rabu Pagi 22 Juni 2022. Orang tua siswa tersebut datang sambil membawa buku tabungan anak sebagai bukti. Kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan uang tabungan anak-anaknya yang belum dikembalikan pihak sekolah hingga sekarang. Audiensi pun digelar antara pihak sekolah dengan para orang tua yang dihadiri kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa uang tabungan siswa sebesar 430 juta diduga telah digunakan oleh salah seorang oknu mantan guru di sekolah tersebut yang kini statusnya sudah pensiun. Uang yang dipakai merupakan uang tabungan siswa kelas 1 hingga siswa yang sudah lulus sejak tahun 2020. Nominal tabungan bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Para orang tua pun mengaku kecewa karena sudah beberapa kali mediasi namun tidak menghasilkan solusi. Kita selama ini Pak menjaga nama baik aktribilitas sekolah yang anak kita sekolah disitu gitu. Tapi sekarang setelah didalami semuanya merasa sekolah cuci tangan gitu. Bukan ada pertanggung jawab sama sekali gitu. Pengen pertanggung jawab dari pihak sekolah Bu ya? Iya pengen pertanggung jawab dari pihak sekolah dan istilahnya wang kami ada gitu nyata. Dua tahun kami jantungan muka ini Pak kami merasa kecewa. Tidak ada pihak sekolah, langkah selanjutnya mari kita kerana hukum aja gitu. Gimana baiknya, istilahnya kami kan gak keperorangan nabungnya. Kami nabung ke pihak SD2 ya. Pihak sekolah jadi kami kayaknya pihak sekolah juga bertanggung jawab. Beberapa tahun ya? Ya udah 22 tahun. Sekarang saya udah kelas 1, saya udah mau naik kelas 2. Terus salah satu langkahnya apa tuh? Apabila tidak di seluruh sekolah. Dan mungkin kami sebagai orang kami datang melindungi kembali sama yang lainnya untuk menjalankan. Yang penting hak-hak kami, hak-hak orang yang tua bisa diatasi dengan segera. Pihak sekolah mengatakan uang tabungan siswa sebesar 430 juta dipakai untuk kepentingan pribadi seorang oknu mantan guru yang sudah pensiun. Meski kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2020, namun hingga saat ini belum ada solusi untuk mengembalikan uang tabungan tersebut. Mengajak bermusyawarah semata-mata, bukan menyampaikan informasi siswa peronomi lagi. Karena yang jelas-jelas kan otomatis bahwa keutang tabungan yang benar-benar kepada orang tua itu adalah dikelolak atau digunakan oleh seorang oknu nguruh. Dan itu pun juga sudah pengsiun. Sudah lebih dari 2 tahun. Saya sendiri, saya pribadi kan tidak tahu, belum lama saya juga di sini, tapi kepedulian hari ini. Kemudian, benar juga keinginan orang tua murid kan bukan semata-mata diajak tentang berbicara dengan Pak Agus tadi, membawa masalah dengan Pak Agus. Tapi, jelas-jelas orang tua diundang itu maunya ada uang kan. Para orang tua berharap pihak sekolah ikut bertanggung jawab dengan mengembalikan uang tabungan anak yang menjadi hak mereka. Jika tidak, mereka mengancam akan membawa kasus ini kerana hukum. Diki Guntara, Bandung TV